selamat menikmati minggu lalu saya ada jelaskan lengkap dari plan A, plan B, the whole thing scenario biarpun ada beberapa orang, gak beberapa sih, cuma satu yang nangkepnya cuma bye gitu loh and then they said videonya, video analisanya menjadi batu sandungan so, like it or not, video saya dianalisa di youtube saya saya menjelaskan opini dan analisa market saya so, apa yang akan saya ambil, action saya apa yang saya ambil and semuanya itu terreflect datanya ada jelas di MQL5 saya dan kemudian di signal start saya juga jelas teman-teman bisa lihat linknya di bio dari instagram saya itu jelas datanya, jadi apa yang saya present di setiap analisa video saya itu actionnya terlihat jelas di data MQL5 maupun signal start jadi bukan cuma kayak bacot-bacot-bacot dan action yang gak ada gitu loh jadi kalau misalnya ada dari teman-teman yang menganggap video saya ini adalah signal trading and then well with all respect you need to learn more anda harus belajar, do your own homework oke, jangan menganggap setiap analisa itu anda tidak mencoba memahami lalu menganggap itu signal trading then when things go wrong on your side you try to blame people alright and please learn risk management as well because this video is about market analysis I don't cover risk management lesson alright so oke sekarang kita bahas dulu pendapat teman-teman pendapat orang yang bilang ini adalah bear awakens oke bear awakens kenapa saya masih santai aja oke sekarang saya punya dua posisi 1947, 1892 and the reason I have those two position is I want to invest on this correction I want to invest on this correction very small lot small positions so saya punya 1947, 1892 and kemarin saya ada entry on di 1860 oke on 1, 2 oke let's zoom in wave 1 impulse wave 1 impulse this is impulse if you can see it 1, 2, 3, 4, 5 impulse and ABC and looks beautiful 1, 2, and I caught the move 1, 8, 60, I took it oke so kita bahas opini saya dulu oke if this is the end of correction end of correction besok senin adalah kita akan lihat move seperti ini oke we will see this kind of move something like this oke and bam rally before another correction then new progress to I don't know we'll see oke ini masih kejauhan ini projeksi oke but this is how it gonna looks like so senin besok saya di posisi 1860 kok jadi gagap sih di posisi 1860 saya untuk senin besok saya akan geser stop loss on entry saya akan taruh ya mungkin I think it's too early for stop loss on entry karena kalau misalnya dia naik sampai 68 dan retracementnya sampai disini and you know broker mau taruh sleep age could it match stop loss well 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 I will put stop loss on entry nothing to lose 1860 ya mungkin mungkin disini kali ya stop lossnya jadi lebih ketat maksud saya jadi too early untuk stop loss on entry tapi stop lossnya mungkin 1858 59 untuk informasi ini invalidated oke jadi harusnya kan stop loss saya itu 1856 jadi cuma 40 pips doang cuma 4 poin dolar emas oke sangat kecil jadi risk dan rewardnya itu menurut saya bagus banget oke that's what I gonna do on Monday saya akan kecil in stop loss saya untuk ngejar rally ini nah sekarang yang saya mau bahas di video ini kenapa saya belum convince kalau ini adalah bear awakens kayak orang-orang banyak bilang I don't know setiap orang punya charting yang berbeda kalau chartingnya saya cukup jelas it's pretty clear forward saya punya data itu very clear data itu sangat jelas dari mana 1,2,3,4,5 dan semuanya and this might not very clear let's see this one after wave 3 yang tadi kita ada ABC oke ABC wave 3 yang tadi ini oke wave 3 keluar disini kita ada ABC and so ini C nya kan udah keluar disini ini adalah wave 4 yang untuk yang super cycle oke super cycle then you're on top of the new high oke lot of people banyak yang bahas kalau ini ini ada baru A jadi A, B, C sama dengan A sama dengan A oke dan sekarang adalah wave B this doesn't look like wave B for me oke ini this is impulse oke the best they could do to name this wave B ini adalah A dari B oke so untuk skenario one more low ini ABC sama dengan A dan ini adalah B the best thing they have to do is make a triple top oke then another top retest two times this is B oke then maybe one more low to the C so A B C equals to B then one more flush for C because impulse wise gak ada hitungannya secara teoritis this could be A B wave oke mau dipaksa bisa nah di beberapa accounting elite wave setelah terjadi banyak orang yang hitung mereka ngitungnya sih baru oke they didn't take any move sebelum ini mereka gak ada trade gak ada data apa-apa saya gak ada lihat data mereka ada trade atau enggak jadi yang mereka ambil adalah ini adalah A sorry close the magnet first so for them this is A this is B and this is C oke so if this is C ini adalah C ini kan 1 2 3 4 5 they want to make it that way alright they want to make it that way you want to make it that way this A B and C right so ini 1 2 3 4 5 with 3 with 3 correction with 4 and you will need one more high to complete wave 5 if this is if kalau B wave-nya seperti ini ngerti ya so that is why I'm buying you know you got what I mean this is why I'm buying so because ini adalah cycle overlap semuanya adalah correction di cycle bear oke di cycle major-nya bear yang ini adalah A let me do this for you I'm not trying to convince you to buy oke saya cuma bilang kenapa sih saya buy gitu loh so this A, B, C alright for C wave to to complete oke you need 5 waves up right so this is 1, 2, 3, 4, 5 wave 1 wave 2 oke 1, 2 3 4 5 and this will be wave C then we will see one more low flashdown so yes untuk cycle saya sih untuk baik bull atau bear bull udah pasti one more high then one, two one, two kita progress to one more high bla 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 oke tapi untuk bear juga at least I I think oke from based on this analysis we will see at least 1970 or or 1960 karena 1960 termasuk di range wave 5 let me draw sorry my throat it's not very kind to me alright let's see the zone let's see the zone okay let's draw the zone on the wave 2 wave 2 wave 5 Fibonacci 2 and see the the outer range the outer range is 1960 oke jadi kalau misalnya I will not surprise if price goes up to this area creating double top which if wave C then start declining making a very sharp movement to at least 1568 okay and kalau anda cek analisa youtube saya dari I don't know from the first beginning video you will find that I've talked about this but gold on 1500 and 1400 levels okay but the problem is itukan kalau cuma ngomong garis besar gampang kan misalnya kesannya kayak Nostradamus and cuma kasih verdict kalau benar saya muncul kalau salah tenggelam enggak maksudnya I'm giving analysis saya punya analisa actionnya semua ada di MQL5 dan signal start alright so my verdict on upcoming market is we will see at least 1960 at least 1960 again we will need to see 1960 again before price decline untuk cycle bearish oke nah untuk cycle bullish gue usah dibahas lagi untuk cycle bullish ini hitungannya untuk cycle bullish we're on 1-2 we're on wave 3 of 3 kita di zona 4 of 3 and wave 3 ada di 1973 oke areanya juga pas di 1975 1973 so wave 3 nya cycle bear adalah wave 5 atau wave C ending dari wave C I'm sorry wave 3 nya cycle bull oke wave 3 nya cycle bull adalah wave 5 atau ending dari wave C dari cycle bear and then disana sama-sama harga perlu koreksi cukup dalam tapi bedanya di cycle bull setelah koreksi dia naik lagi cycle bear bye-bye dia new low untuk complete wave 4 complete wave 4 di area sini habis itu bam all time high jadi ya sama-sama naik ujung-ujungnya cuma bedanya kan gak lucu juga kan kamu tahan dari 1800-1400an tahan cuma kayak ya kalau tahan kalau tahan ya I don't know kalau ratio kamu money management kamu benar ya that's not trading I mean that's swing trading right that's swing trading so it's up to you that's just strategy that's up to you so untuk cycle bull this whole zone this whole zone is a correction zone of wave 4 of 3 so I'm not really worried about my positions like I said 65 right now tomorrow I place stop loss on entry chasing to at least maybe 1960 but I will just chase until until I think the profit is sufficient and then I will I don't know I don't have any data yet belum ada data saat ini tapi yang pasti saya gak bakal hold sampai kayak 2000 dollar atau bagaimana portray ons karena dengan reason cycle bearer yang saya tunjukin ke kalian malam ini cukup jelas ya so please 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 understand again this is my analysis if you wish to follow my analysis please at least do your own homework anda kalau mau ikuti analisa saya tidaknya kamu kerjain PR kamu ngerti coba ngerti kenapa saya mau buy kalau saya mau sampai mana kalau saya salah manuver saya mau sampai mana dan saya dah sebut cycle bear saya tuh plan B nya apa coba pahami oke before I end this video kalau ada pertanyaan so apakah kalau misalnya ada one more low saya harus bagaimana saya akan keep 2 position saya and again I don't see this is as an impulse yet oke this is a correction baik di cycle bull dan cycle bear paham ya karena gak ada wave 5 wave disini dan saat kalau ini 5 wave mau maksa kamu bilang ini ABC kalau mau maksa 5 wave oke berarti kita need wave 2 which I don't see any wave 2 saya gak ada wave 2 alright so price need to retrace and kalau pertanyaan yang paling susah dari salah satu follower saya adalah kok Alex apakah bapak ada hard stop loss hard stop loss itu artinya adalah I will cut cut all my positions and recover yes of course oke but right now the whole equity I'm trading at is a pure profit okay so I haven't think of any hard stop loss yet because I trade what I see and this is what I see from today analysis and sampai ini terinvalidasi baru saya akan susun plan next plan alright either I want to switch or I want to recover or something else but analisa saya cukup jelas oke kalau buy bagaimana kalau sell bagaimana and honestly I wouldn't sell this yet oke I don't saya gak mau kalau sell bagi saya adalah spekulasi oke debak-debak oh dia bisa kesini kok dia bisa kesini kok dia bisa kesini kok debak-debak sementara udah jelas di cycle bear and bull kita ini fase koreksi and the bear need to see at least 1.960 before going down and bull also need to see that before correction and new high jadi kita ambil tengah aja ambil tengah ya jumpa-jumpa di tengah lah exit di sana then we will reassess oke I think that's it for today this week's video I'll see you next video bye bye I'll see you next video